Empat tahun Pak Presiden memimpin, satu hal yang menonjol adalah pembangunan infrastruktur yang begitu masif dan dirasakan oleh publik. Ya kita ingin ini dalam sebuah jangka menengah jangka panjang, kita ingin negara ini mulai kita belokkan. Dari tumpuan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh konsumsi menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produksi. Sehingga perlu yang namanya hilirisasi, perlu yang namanya industrialisasi. Tetapi untuk menuju ke sana itu banyak syarat-syarat yang dibutuhkan. Kesiapan infrastruktur, kemudahan perizinan, urusan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Ini satu persatu fondasi ini harus kita siapkan agar semakin tahun semakin baik daya saing kita.